Ini kelas unik. Ikan unik sekali. Ikan unik? Wah. Ini rancu tapi ekor panjang. Oh iya. Kenapa bisa begini? Waduh. Ini terakhir kemarin kita sizing itu di 26,5. Dari ujung mulut sampai ke ujung ekor atas. Segede ini yang paling terbesar di kompetisi Aquapest ini. Berapa harganya kira-kira kok? Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton 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 Kemudian Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Mulus Terima kasih telah menonton 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 Kalau kita bicara rata-rata ya, rata-rata orang piaranya kayak segini tuh bisa mungkin 8-9 bulan. 8-9 bulan? Iya. Orang biasa ya. Orang biasa, kalau groomer? Kalau groomer, itu 6 bulan bisa begini ikannya. Dari yang baby tadi? Iya. Sampai ke sini? Iya. Cepat ya? Karena kan kalau groomer tuh biasanya kita main luas. Main luas, main dalem, terus kasih makannya. Kasih makannya besar. Nah menurut abang, kalau ikan koki tuh kasih makannya berapa kali sehari? Biasanya sih gue. Yang abang tau deh. Dua kali sehari? Kalau groomer koki kontes, sehari 10 kali sampai 12 kali. Tapi memang koki makan mulu kayaknya sih, bener. Koki tuh makan mulu. Abang kasih 24 kali pun makan terus dia. Iya, iya, iya. Tapi kan dia lebih cenderung cepat terkena gangguan pencernaan ya? Benar, benar, benar. Berarti ada hitungannya juga abang berapa kali makannya, berapa jumlahnya. Ada, ada. Ayo kita yang lebih besar abang. Sabar yang lebih besar. Ini definisi lion head nih. Kepalannya kayak kepala singa. Ini ukuran super jumbo. Sampai ukuran begini berapa lama? Ini enggak gini. Kita biasa, orang biasa. Orang biasa mungkin, mungkin ya. Ya, mungkin. Mungkin belum ada sih, hampir segede gini ya. Yang saya tahu ya. Oke. Karena untuk panjangnya doang, itu orang biasa bisa. Tapi untuk sebulat dan sebulat? Iya, sebulat dan setebal ini tuh. Jarang ada orang yang bisa? Iya. Ini rata-rata groomer berarti yang? Groomer. Ini dia di groomingnya ini di kolam 8x4 meter. Kolam? Iya, kolam. Palut. 8x4 meter. Kolam guys. Mega tank. Baru gak ngeliat itu? Oh, iya, 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 iya. Dapet, baru dapet begini. Karena untuk ikan panjang, itu suatu hal yang pasti, Bang. Iya. Tapi ikan gemuk, itu perlu teknik sendiri. Gitu. Nah, ini kalau mau lihat Ryukin, suju. Ini Ryukin super jumbo. Yang tadi saya bilang. Jadi kelihatan ya? Bulat. Iya, bulat. Benar. Ada dikasih segitiga lancipnya, ekornya, sama dorsalnya. Oke. Pitanya udah tiga, guys. Kayaknya udah mau menang, nih. Pita ini sebenarnya nominasi. Jadi ada tiga juri yang menominasikan dia untuk mendapatkan juara. Semakin banyak tempelannya, semakin pasti dia. Dia pasti untuk menang. Semakin pasti dia. Wess. Nah, ini lihat. Ini yang ekor pendek. Beda, kan? Itu ekor panjang. Iya. Kumpai, kumpai. Kumpai bahasa kita, kan? Sama sama Ryukin. Gitu. Woh, cakep banget ini anjing. Iya. Dikasih makan apa ini sampai merah begini? Itu ada... Ada tekniknya lagi? Ada... Mereka pakai pellet yang mengandung asa santin, biasanya. Oh... Karotenoin. Iya, kayak gitu-gitu. Nah, gue tahu. Nah, pecinta Ryukin ekor pendek, biasanya dia mendapatkan kepuasan, kan, dari gagah. Iya. Kegagahan si ikan. Iya. Tapi kalau pecinta Ryukin ekor panjang... Semakin gemulai dia. Anggun. Keanggunan. Oke. Gitu. Mau lihat ikan? Salah satu ikan paling gede juga? Ini Demekin. Demekin jumbo. Matanya udah kayak mata gue, bro. Nah. Gedenya. Oh. Nah, salah satu kriteria ideal dari Demekin adalah mata kiri-kanannya harus balance, bang. Oke. Jadi ini nggak boleh ada yang besar sebelah. Nggak boleh ada yang gede sebelah. Sebenarnya, ikan Demekin ini, kalau dia... Dia nggak akan pernah ada yang 100% sama besar. Oke. Dan maksudnya matanya? Iya. Nggak ada yang benar-benar plek-plek 100% sama, gitu. Nggak ada. Berarti pasti ada yang besar sebelah? Ada yang besar sebelah. Ini juga begini? Tapi toleransinya ada. Kalau abang perhatikan, ini lebih besar sebelah. Yang sebelah situ, sebelah kiri. Sebelah kanan kita. Oh, sebelah kanan kita lebih kecil ya? Lebih besar. Oh, lebih besar, mula. Iya. Susah bedanya, bro. Lebih besar. Oh, iya. Betul. Nice, nice, nice. Ada lagi nih yang saya mau tunjukin. Ini kelas unik. Ikan unik sekali. Ikan unik? Ini. Wah? Ini rancu tapi ekor panjang. Oh, iya. Nah, ini kelasnya unik. Kenapa bisa begini? Ini dibentuk atau lahir dengan begini? Kalau menurut saya ya, saya juga belum ketemu orang yang punya. Tapi biasanya yang kayak begini sebenarnya pertamanya kelainan. Kelahiran seribu? Iya. Ada yang kayak gini. Tapi sama dia, saya apresiasi dia mau piara ikan ini. Karena biasanya kalau diberi ikan begini dibuang. Caca. Iya, kan caca. Nggak akan laku nih, bilang ya. Tapi sama ini dipiara sama berinnya. Dibikin bagus. Iya, dipiara. Kemudian mungkin dijual ke ada yang mau beli. Lucu kali ya, kan? Akhirnya dipiara terus. Jadi saya apresiasi sekali nih. Iya, iya, iya. Ini baru deril kumpai, bang. Iya, bener-bener kumpai. Ini belum pernah lihat gue kayak gini, ya? Iya. Aneh. Karena kalau Ryukin, tadi saya bilang, ada yang long tail, kan? Iya, bener. Rancu tuh nggak ada yang long tail. Rancu tuh selalu short tail. Terakhir nih, saya mau kasih tau, ini ikan paling gede yang ada di sini. Ini ikan paling gede yang pernah ada di sini. Paling panjang, maksud saya. Ini ikan yang paling panjang yang ada di kontes ini. Bro, sama kepala gue gedean mana? Gedean mana nih? Sama nggak? Masih gedean gue, bang. Masih gedean gue ya? Kepala anak lu mau gedean. Iya, wuh, c**t lah. Ini terakhir kemarin kita sizing itu di 26,5. Nah, dari ujung mulut sampai ke ujung ekor atas. Nah, sekarang kalau misalnya jumbo kayak gini, ada penilaian khusus nggak sih, Bang? Kalau misalnya, misalnya dia terbesar akhirnya. Oh, nggak ada. Oh, nggak ada. Kalau cuma besar doang, nggak ada. Jadi, tetap penilaian itu di semua ukuran, tetap harus ada kombinasi beberapa aspek. Oh, kayak misalnya ekornya, ya, betul. Kumpaynya, kesehatannya, apa segala macamnya ya? Karena oranda, salah satu aspek yang didilai adalah kerapihan dorsal, kerapihan fin. Kerapihan sirip-sirip. Oh. Gitu. Nah, kalau di ukuran super jumbo, biasanya toleransinya lebih lebar dibandingin ukuran baby. Ukuran baby nggak ada toleransi sama sekali. Berarti... Dorsalnya bengkok, out. Ntar gue tanya dulu. Ini dipelihara di kolam juga? Kolam. Kolam. Kalau jadi yang besar-besar itu tuh di kolam? Harus di kolam. Kalau nggak, nggak bisa. Tapi bukan... Dia akan menentukan ini kan, saiz benarnya. Tapi bukan dari kecil udah di kolam gede ya? Nggak. Oh. Bertahap. Pas dia sudah mau besar, ukuran junior atau senior tadi, pindah ke kolam yang lebih gede. Nice. Karena nggak mungkin kalau ikan-ikan segede gini, baby dicemplungin ke kolam 8x4 kan, bisa ini juga sih. Tersesat dia. Iya. Nah, pertanyaan terakhir. Iya, gimana, Mah? Soal harga. 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 Pertama harga. Dan yang kedua, yang terakhir, soal opportunity di bisnis ikan koki-nya. Kalau soal... Kamu mau ketajahi nih deh. Ini agak repot. Ini agak repot. Karena gini, karena kan saya penghobi. Yes. Saya jatuhnya penghobi. Saya bukan praktisi dunia koki. Oke. Tapi saya penghobi. Kebetulan saya kerja di Java aja. Saya kerja di Java, jadi saya jualan barang-barang perkapan peralatan. Tapi kalau boleh mewakili teman-teman sedikit sih ya, yang praktisi koki itu, kalau soal bisnisnya gimana, menurut saya, saya jadi hobi saja dari tahun 2015. 2016. Artinya sudah 7 tahun saya berkeciplung di dunia koki. Dan selama 7 tahun itu, saya melihat grafik koki itu, nggak pernah yang naik sekali. Tapi nggak pernah turun sekali. Nggak pernah yang turun sekali. Mereka selalu mainnya di tengah aja. Stabil. Stabil. Tapi kadang ada naik, ada turun tetap. Oke. Tapi tetap di tengah mainnya. Tapi kalau mau dilihat trennya, dari tahun 2015 sampai 2022, itu kemajunya pesat. Pesat? Pesat. Jadi bisa buka kesempatan. Oh, pasti. Sangat terbuka lebar, Bang. Terbuka lebar. Tinggal pilih. Mau jadi breeder, atau mau jadi... Mau jadi sailor. Bahkan sebenarnya ada teman-teman yang bisa menawarkan jasa grooming. Oh, ada. Ada jasanya? Ada. Caloknya? Ada juga caloknya. Caloknya ada juga? Astaga. Nah, sekarang kita bicara harga ini. Segede ini yang paling terbesar di kompetisi ini, akuapes ini. Berapa harganya kira-kira kok? Sebenarnya kalau harga koki itu tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya. Oke. Tapi tetap oleh spek dan keindahannya juga. Sama potensinya jadi juara atau nggak. Benar. Jadi orang suka, kalau misalnya orang nggak suka juga nggak akan beli. Cuma... Apa namanya? Kalau misalnya dipasarin gitu? Di apa ya? Di rata-rata? Ya. Kalau average ya. Average. Harga sih nggak bisa jadi patokan ya. Tapi nggak apa-apa. Tapi yang beredar nih. Baby-baby kalau yang potensial yang bagus banget ya. Itu rangenya... kalau udah jadi. Karena ikan itu dibagi dua bang. Oke. Bahan sama udah jadi. Oke. Ya. Bahan itu rangenya kalau baby itu kalau skala kontes itu starting di 1 jutaan sampai nggak terbatas. Tergantung spesialnya. Oke. Jadi yang saya kasih tau adalah batas bawahnya ya. Batas bawahnya aja. Tapi kalau ikan udah jadi, di baby udah jadi, batas bawahnya mungkin bisa 2,5 up. 2,5 jutaan. Yang ini? Gua pun antar nama yang ini. Yang ini, udah susah juga ya kalau ikan gede gini ya. Ini kemarin, yang saya denger ya. Kemarin ini belinya aja waktu belum piarannya aja. Sekitar 6 juta setengah ya. Kalau udah segini bisa jadi 15-an dua kali lipat kan ya? Bisa jadi ya? Bisa, bisa. 6 juta, 12 juta, bisa 15 juta. Semakin besar ikan, peminatnya pasti semakin dikit. Betul. Nah barangnya juga nggak banyak. Betul. Barangnya tinggal di lilan kita aja. Jadi belum ada. Dan biasanya kan kalau udah yang belasan-belasan juta gitu kan, nggak semua orang tuh ngebelo up juga. Iya. Jadi tinggal gentleman agreement-nya aja ya. Jadi susah kita bicara. Banyakan tuh yang banyak beredar di pasar itu pasti yang baby lah. Oke. Bener sih. Gitu. Yang lu bilang tadi senior, disana jumbo. Junior, junior. Edi Tokowo, jumbo. Iya, iya, iya. Karena kalau udah ikan begini, belinya udah nggak mungkin ke breeder. Iya, pasti kolektor ya. Belinya ke kolektor. Kolektor, hobis. Misalnya ini ikan saya, ya belinya di saya. Nah kalau udah personal sama personal kan udah terserah kita. Berani-beranian aja kan. Iya. Berani-berani nawar juga. Iya. Oke deh. Gitu. Terima kasih kok. Terima kasih. Udah memberi ilmunya. Ini ilmu baru buat saya. Sama-sama. Terima kasih. Bermanfaat. Amin. Amin. Thank you, thank you. Thank you guys. Gitu di... AquaFest. Di... Apa namanya ini? Riser Cibinong. Riser Cibinong. Let's go. Let's go. Let's go. Riser Cibinong. Riser Cibinong. Riser Cibinong. Riser Cibinong. Riser Cibinong.